Kapolres Jakarta Pusat Kombespol Susatio Purnomo mengumumkan hasil dari operasi nilai jaya yang dilakukan jajaran Polres Metro Jakarta Pusat selama 2 pekan. Operasi ini dilakukan mencakup kawasan Kalipasir Menteng, Jakarta Pusat yang kerap menjadi tempat ajang transaksi narkotika. Susatio menjelaskan 26 tersangka yang berhasil ditangkap dinyatakan positif ampetamin atau positif menggunakan narkotika jenis sabu. Akibat perbuatannya, para pelaku yang diamankan kini dijerat dengan Pasal 114 Ayat 2, Subsider Pasal 112 Ayat 2, dan Pasal 114 Ayat 1 Subsider Pasal 112 Ayat 1 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati. Lebih lanjut, Kapolres Metro Jakarta Pusat berharap dengan penangkapan para tersangka dapat mengurangi peredaran narkoba serta memberikan edukasi yang lebih baik kepada masyarakat demi menciptakan generasi emas hingga lingkungan yang lebih aman dan juga sehat. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan.